Inilah momen atau detik-detik Bapak Duta Besar Fatikan untuk Republik Indonesia Monsignor Piero Piopo saat tiba di Bandar Udara Ayawasi pada 28 Juni 2023. Perlu diketahui pula bahwa pesawat yang ditumpangi oleh yang mulia Bapak Duta Besar Fatikan Monsignor Piero Piopo yang tidak lama lagi akan berhenti tersebut, turut didampingi juga oleh Sekretaris Kedutaan Besar Fatikan untuk Indonesia Monsignor Arnaud, Uskup Manapuari Sorong yang mulia Monsignor Hilarion Datus Lega serta Bapak Uskup Agung Pontianak Monsignor Agustinus Agus. Sedangkan Bapak Uskup Agung Merauke yang mulia Petrus Canisius Mandagi dan Jayapura Papua Yanwarius Yu dikabarkan menempuh perjalanan darat Sorong Maibra. Dan di bawah bandara sudah sedang bersiap-siap untuk menyambut dan bersalaman dengan Bapak Dubes dan ketiga Uskup ketika menuruni tangga pesawat ini nantinya, di sana tampak ada Bapak Pangdam 18 Kasuari Mai Jenteni Gabriel Lema, Bapak Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga yang diwakili oleh perwakilannya, Bapak Sekretaris Jenderal Bimas Katolik dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian ada juga Bapak Pejabat Bupati Mai Brat Bernat Eduard Rondonu beserta istri. Ada juga Bapak dan Rem 181 Peraja Firatama Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan bersama istri, ada Bapak Sekda Bapak Asisten 2, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mai Brat dan Wakil Ketua 2, Bapak Kapolres Mai Brat, Bapak Dandim 1809 Mai Brat, ada juga para biarawan biarawati, kemudian ada juga sejumlah pimpinan OPD dan lain-lain. Mari kita saksikan seksama kelompok penari khusus Mama Mama Ayawasi, ekspresi yang sedang mereka pertunjukan tersebut melambangkan kegembiraan dan juga memberikan hormat sekaligus selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Duta Besar Fatikan Monsinyur Piro Piopo. Karena bagi mereka ini adalah momen bersejarah sekaligus peristiwa iman dan baru pertama kali terjadi di tempat mereka yakni Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara Kabupaten Mai Brat. Dan inilah detik-detik yang kita nantikan bersama, hari ini juga tanah Mai Brat Tanah Ayawasi diinjaki oleh Bapak Duta Besar Fatikan, di sana kita lihat Bapak Uskup Manokwari Sorong nampaknya menuruni tangga pesawat lebih dulu, kemudian diikuti lagi oleh Bapak Uskup Agung Pontianak, dan yang terakhir mari kita saksikan peristiwa sejarah akan terjadi di tempat ini, mari kita sambut Bapak Duta Besar Fatikan Yang Mulia Monsinyur Piro Piopo. Perlu diketahui pula bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Bapak Dubes baru mendarat setelah Bapak Pangdam Bapak Kapolda dan Bapak Sekretaris Jenderal Dimas Katolik sudah melakukan pendaratan lebih awal. Dan lebih awal sekali adalah Bapak Bupati Bapak Sekda dan beberapa imam setelah mendarat lebih awal jadi pendaratan hari ini, tiga pesawat mendarat sekaligus di Bandara Ayawasi ini. Dan di sini kita saksikan Bapak Kuduta sedang menyalami satu persatu umat yang ada di sekitar bandara sebelum menaiki mobil yang disediakan oleh Panitia. Yang Mulia Dubes Fatikan akan dikawal oleh aparat TNI Polri, dan menuju arah gereja untuk memberkati satu persatu umat yang ada di sepanjang jalan mulai dari depan Gapura SMP Ayawasi hingga gereja. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Terima kasih.